Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro Ensus Ketemu lagi di Masak Tanpa Reset Oke Bro Ensus Kali ini Masak Tanpa Reset Akan Memberikan Tips And Trick Triks apa Tips aja ya Mungkin Triks lah Atau kata lainnya Kitchen Hack Kalau di Youtube-Youtube keluar nih Nah ini Kita akan memberikan apa Tipsnya Atau Triksnya untuk Bro Ensus semua yang ada di rumah Tentang memasak Atau membuat sesuatu Langsung kita ikutinan yuk Kedapun Kita lihat Apa Triksnya Yuk Nah Bro Ensus Kalau lu punya Gas Abis Abis Ya Seperti ini nih Bertigas di rumah gue Tapi kepengen banget yang namanya Roti bakar Atau roti panggang Atau Toast bread lah Nah Gue punya Kitchen Hack Atau Gue punya Trik Pakai apa Yuk Kita lihat yuk Nah Bro Ensus Kalian tau kan ini namanya Rice Cooker Nah Ini bisa dijadikan Alat untuk bikin Roti panggang Kan gak sih Gue juga baru pertama kali Coba ini Tapi kalau kalian lihat Kalian punya rice cooker Kayak gini Ini Namanya Teflon Teflonnya Berarti anti lengket Jadi kalau kalian punya rice cooker Yang di dalam Berteflon Kalian bisa pakai ini Untuk bikin Roti bakar Atau roti panggang Yuk Gimana yuk Kita Ambil dulu bahannya Nah ini gue punya roti Bekal Bekas bekas Sekolah anak gue Tanya dari mana Kan ada koko perasa Nah ini ada dua roti Yang mucis Dia udah gak makan Mungkin dia bosen kali Tapi kita Inggrin dulu Nah Ini Roti ini akan kita bikin Roti bakar Atau roti panggang Ya beda sih Sama roti bakar Atau roti panggang Yang ada di Tempat Roti panggang Di pinggir jalan Atau segala macam Tapi Ini Biasanya kan kita bikin tuh Di pan gitu ya Di kofor Tapi ini kita bikin Microwave Caranya gimana Nah karena microwave itu Gak bisa dibuka Microwave lagi di Rice cooker Sorry sorry Rice cooker Gak akan punya rice cooker Karena dia gak bisa dibuka-buka Panasnya tuh Harus dipencet dulu Jadi triknya kita kasih mentega Langsung Disini Gak bisa terlalu banyak Yang penting dia Ada mentega Kita mentega Kita mentega dulu Nah seperti ini Sudah mentega gini Lalu kita bawa ke Rice cooker Kita buka Nah ini kan ada dua sisi nih Ini kita balik ya Kita taruh dulu disini Seperti ini Terus kita tutup Nah ini kalau misalkan Dinyalain Ditekan ke bawah Dia akan mengeluarkan panas Dari Dari bawah sini nih Elemen Nah jadilah Mari kita Cuk Ini kita tunggu Mungkin Satu sampai dua menit Karena ini Panasnya low Lama gitu Jadi Sampai kita cek-cek Tapi ini kalau misalkan Dicek Ininya Ininya dibuka Ini akan naik Seolah-olah Dia udah matang Gitu Jadi untuk Sisi yang kedua Yang dibaliknya Kita akan Buka Baru kita balik Nah Tahunya dari mana Dia udah Panas Nanti ini ada Lobang disini Dia akan bau Mentega pastinya Kalau biasanya kan Bau nasi Ini bau mentega Yuk kita tunggu Sekitar satu menit ya Oke Iya ini gue punya timer Empat puluh detik ya Nanti Kita lihat Setelah Mendekati Nah Sudah bunyi Coba kita lihat Dulu Ini udah Harum Ternyata Kayaknya Harus lebih dari Satu menit Coba kita Tutup dulu Nah Ini Dia naik kan Posisinya Kita harus turunin Lagi Jadi kalau dibuka Dia pasti naik Posisinya Kita tunggu lagi Sekitar Dua menit Ya Udah dua menit lagi Panbahan Kita lihat Wah Ini udah mantap Sebentar Kita butuh Wudung sepatula Untuk Lihat Ternyata 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 Setelah gue mau masak yang sebaliknya Itu kan ini gue pencet Nah Rescooker ini Otomatis gitu Ngedetect bahwa Ini udah panasnya udah cukup Jadi dia Naik ke atas Soalnya kayak nasi udah mateng Gitu Jadi dipeceti gak mau nih Tapi dalam Masih Masih ada panas Masih ada heatnya Jadi kita gak apa-apa Kita tunggu aja Selama tiga menit lagi Oke Siap Oke Bransus Ini udah selesai Tiga menit Kita lihat Waduh Kita lihat ya Another side Wow Beautiful Beautiful Wow Beautiful Kita lihat ya Ini Anti Lengket Gak ada yang lengket sama sekali Oke Bransus Ini udah jadi nih Dengar suaranya Ini menandakan bahwa ini Crispy Dan warna juga Ya Kita berhasil Terus kita Baiknya kita cobain yuk Ya Bruinsus Mantap Kita Sudah ada Nih Ini Suara Garing-garing Crispy roti Bakar Isinya coklat Tapi ini karena memang udah Yang melted Jadi dia Bukan messes gitu ya Jadi kita Gak bisa ngecek Apakah ini Melted Apa enggak Tapi Ya karena emang ini udah cair Tapi Mantap Oke Bransus Jadi kita Beli tadi Bikinnya pakai Mic Eh bukan microwave Rice Cooker Ya Kalau ada penyebutan Gue yang salah di Depan Itu gue ralat Itu adalah Rice cooker Atau Ada orang Biasanya nyebutnya Magic jar Tapi untuk Menanak nasi Nah jaman sekarang tuh Ada yang Apa Si Apa namanya ya Mangkuknya itu Itu udah Terbuat dari teflon Jadi anti lengket Nah Gue punya ide nih Apakah kita bisa bikin roti bakar Atau sejenisnya Di dalam Rice cooker Ternyata kita buktikan hari ini bisa Bisa kita bikin disitu Kalau memang udah darurat banget Di kosan Atau dimanapun Gas gak ada Biasanya sih di kosan ya Yang Punyanya rice cooker doang Karena buat masak nasi Lalu Oke beli keluar gitu Tapi kompor gak punya Ya ada Punya roti Punya segala macam Kita bikin Disini Cuman ada satu tadi Disclaimer nya Atau Apa yang perlu diperhatikan Adalah bahwa Rice cooker itu Dia kan Main temperatur Jadi pada saat kita tekan Ke bawah untuk di cooking Posisi cooking itu Si cetek-cetek Kali diturunkan ke bawah Nah itu Dia akan Mendetect Temperatur yang ada Di dalam Rice cooker itu Sendiri Ketika temperatur Udah tinggi Seolah-olah itu Kalau misalkan dia Biasanya masak nasi Ngedetect Wah ini udah Mendidih Dia akan mati sendiri Nah itu gak apa-apa Itu masih ada proses panas Dia akan Tetap ada heatnya Cuman low Nah Makanya mungkin Ada lebih lama lagi Untuk bikin matang Seperti ini Tapi gak ada masalah Bisa aja gitu kan Jadi tuh Gak perlu takut Tenang aja Kalm aja Dan itu kan bisa Dicek-cek Gaknya trum juga bro Gaknya trum Jadi lu bisa Bisa buka Bisa Bisa sendokin Selama pake Uden Sepatula Gitu Oke Terima kasih udah nonton video ini Mungkin next time gue akan bikin masakan-masakan lain Atau Tricks-tricks lain Yang digunakan Yang digunakan rice cooker Until next time Oke bro Ketemu lagi di Masak Pompership Kitchen Hack Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax